Makin sulit untuk dilepaskan oleh orang yang mau melepaskan keyakinan itu dengan menyampaikan skeptisasi, diragukan dengan argumen-argumen yang mendatangkan keraguan, makin sulit. Karena apa? Karena ditambah, karena disiram dengan banyak amal-amal, soleh, banyak ibadah. Bahkan orang, orang yang meyakini tentang anak yatim itu ada makna kesih sayang, makna kesih sayang dapat ceramah dari seorang ustad bahwa kita harus menyayangi anak yatim. Itu ketika dia mengamalkan tuntutan keyakinannya, tuntutan keyakinan kesih sayang pada anak yatim itu, Dia praktekkan caranya yaitu dia mengusap kepala anak yatim itu, dia berlemah-lembut kepada anak yatim itu, maka di dalam hatinya dia akan merasakan kesih sayangnya itu makin menguat, makin bertambah kepada anak yatim itu. Karena dia praktekkan dengan mengusap kepalanya itu, dan dia akan merasakan makin berlipat ganda, makin bertambah kasih sayangnya kepada anak yatim itu, disebabkan amal, disebabkan praktek, yaitu dia usapkan tangannya kepada kepala anak yatim itu. Sama halnya juga sama dengan orang yang mengusap anak yatim itu, kepala anak yatim, orang yang mantap dengan merendah diri, sikap tawadu, merendah diri, merasa dirinya tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, dia mantap dengan teori, dengan keyakinan harus merendah diri. Itu kalau ketika ditambah dia mempraktekkan, dia praktekkan mujabihi tuntutan tawadu, jadi bukan sekedar kata-kata teori, tetapi dia mempraktekkan apa itu tawadu, dengan praktek yang mujabihi yang fokus, atau bersujud kepada orang lain itu maksudnya sujud, bukan sujud, seperti sholat. Artinya merendah, menunduh, mencium tangannya, sandalnya dipasangkan kepada si orang lain itu, maka di hatinya dia akan merasa, merasa ada makin tawadu, ada rendah diri, tidak ada nilainya, ketika dia melaksanakan khidmat, pengabdian. Jadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang lama kok mengabdi, mengabdi kok orang biasa, orang tukang becak di cium tangannya misalnya, sandal-sandal yang di masjid itu diluruskan, kan perbuatan hina itu, itu makin merasa hina dirinya, daripada sekedar teori, teori bahwa tawadu itu bagus, begitu saja. Tetapi kalau dipraktekkan, makin merasa rendah diri. Wahakaza jmi' usifatil kalbi, wahakaza jmi' usifatil kalbi, tasdur minhaa aamalul jawarihi, thumma yaudu asur ala'amali alaiha, fayuakiduha, wiziduha, ュakiduha. Waisaliti hadha Demikian juga semua sifat-sifat hati Semua sifat-sifat hati Sifat hati itu benci, pemarah, atau sombong, atau sebaliknya Itu akan memunculkan perbuatan-perbuatan anggota tubuh Dari sifat yang ada di hati itu Kemudian pengaruh dari perbuatan anggota tubuh itu Akan kembali kepada sifat hati itu tersebut Lalu pengaruh perbuatan itu akan semakin menguatkan sifat hati itu Jadi sombong itu kan di hati Kemudian dipraktekan Sewenang-wenang begini kepada rakyatnya misalnya Atau kepada muridnya dia semenang-wenang Seenaknya memeras rakyatnya Maka makin kokoh itu sifat sombong itu Dan makin menambah sifat-sifat di hati Hal ini akan diterangkan di Di bab rubu ilmunjiyat Seperempat dari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan Dan seperempat dari amalan-amalan yang bisa menghancurkan amal baik Saat menerangkan logika Atau nalar kaitannya hati dengan fisik Dan kaitannya amal-amal anggota tubuh Itu berkaitan dengan akidah-akidah Dan hati-hati nanti disana Babnya, keterangannya Sebab Itu perbuatan Berkaitan dengan sifat hati Itu adalah Termasuk jenisnya Kaitannya Alam Alam fisika dengan alam Metafisika Yang dimaksud saya dengan alam muluk Itu adalah Alam Alam nyata Alam fisika Yang ditangkap Bisa dirasakan dengan panca indera Yang dimaksud saya Dengan alam malakut Itu adalah Alam Alam gaib Alam Alam gaib yang bisa ditangkap dengan Dengan cahaya hati Sedangkan Hati Hati itu adalah Masuk Alam Alam Metafisika Hati itu adalah Alam Metafisika Kemudian Anggota tubuh Dan praktek-praktek Amal Dengan tangan Dengan mulut Dengan kepala Dengan mata Itu adalah Masuk Alam Fisika Wadudul irtibati Sampai disini dulu ya Assalamualaikum Rukah Makin sulit Makin sulit Untuk Direpaskan Oleh orang yang mau Melepaskan Keyakinan itu Dengan Menyampaikan Skeptisasi Diragukan Dengan Argumen-argumen Yang Mendetangkan Keraguan Makin sulit Karena apa Karena Ditambah Karena Disiram Dengan Banyak Amal-amal Soleh Banyak ibadah Bahkan Orang Orang Yang Meyakini Tentang Anak yatim Itu ada Mana kasih sayang Mana Kasih sayang Dapat ceramah Dari seorang Ustadz Bahwa Kita harus Menyayangi Anak yatim Itu ketika Dia Mengamalkan Tuntutan Keyakinannya Tuntutan Keyakinan Kasih sayang Badan yatim Itu Dia Praktikan Caranya Yaitu Dia Mengusap Kepala Anak yatim Itu Dia Ber Ber Lemah Lembut Kepada Anak yatim Itu Maka Di dalam Hatinya Dia akan Merasakan Kasih Sayangnya Itu Makin Menguat Makin Bertambah Kepada Anak yatim Itu Karena Dia Praktikan Dengan Mengusap Kepalanya Itu Dan Dia akan Merasakan Makin Berlipat Ganda Makin Bertambah Kasih Sayangnya Kepada Anak yatim Itu Disebabkan Amal Disebabkan Praktik Yaitu Dia Usapkan Tangannya Kepada Kepala Anak yatim Itu Wakad Wakadalika Muta Kedudu Tawadu Kepala Kepala